I'm very open-minded. I'm so open. If I don't like something, I'd say it. Mau itu orang, mau itu... Gue, ya, I would say it. Ya, gila ya, gue belum keluar. Jangan belaga, gila lu, gue belum keluar, ayuhu. Hai, halo. Ya, halo. Ini dia. Pasangnya amper hot. Hot banget ya. Lagi hits-hitsnya, ya ampun. Aduh. Main kemari. Di hari-hari agak mendung ini ya. Gimana, gimana? Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Iya, kita mau berkonsultasi ya. Ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol. Udah paling hits kok, udah paling oke. Gimana? Jadi pasangan pengantin baru? Gimana ya? Kapan? Tanggal berapa nih? Tanggal berapa kemarin menikahnya? April. 23. 23. Iya, iya. Oke, oke. Terus perjalanan dalai April sampai dengan sekarang kita berbicara yang baru terjadi dulu nih. Apa aja? Iya. Kalau kita... Lagi pengantin baru apa lagi nih? Nah, kalau aku lagi having fun aja kali ya. Lagi menikmati. Kalau psikologi bilangnya fase honeymoon. Iya, karena kita emang belum ada fase honeymoon sebenarnya ya. Iya, kamu rame-rame mulu. Dia ngerti semua. Jalan-jalan. Curcol. Ada yang mulai curcol. Oh itu yang bikin kamu ngaku kesini gitu. Gak pernah sendirian sama aku. Gitu. Ya, karena mungkin aku orangnya gak suka sendirian ya. Gak suka sepi gitu. Suka aja rame-rame. Jadi kalau pergi tuh memang harus bawa rombongan sirkus gitu. Wow. Jadi yang ibaratnya enak aja gitu kan. Jadi gak... Kalau dibilang gak boring tuh, I have the rest of my life sama dia tuh juga akan berdua. Gitu kan. Jadi kalau sekarang ya enjoying with the company yang ada aja dulu. Oh, baru nanti terakhir nih. Ya. Save the best for last. Save the best for last. Gitu. Kalau dari Mas Ajun ya? Kalau dari akunya sih lebih prefer ke... untuk jadi bapak muda gitu kan. Karena kan selama ini anak sambung. Jadi lebih pengen... Lo anak sambung gue apa? Gimana maksudnya nih? Lebih pengen untuk program hamil dulu gitu. Eh, iya gimana? Kalau bercerita mengenai itu? Kalau ini... Kalau kita sebenarnya dari sebelum menikah. Sebelum menikah. Jadi waktu Ajun wacana-wacana mau menikah itu kan aku udah ngasih tau ya. Eh, this is it ya biologist. Sebagai perempuan gitu kan. Ada time frame-nya. Amazingly, thank God. Gitu juga blessing. Untuk umur aku, aku belum menipus. Pra juga belum. Gitu. Jadi... Udah cek obje nih ya? Udah udah cek kita semua. Jadi yang mana yang teman-teman aku atau ada di aku. Sudah. Jadi gue mikir apa ini tanda-tandanya gue harus punya anak lagi kali ya? Gitu kan ya? Ya, jadi kan kemarin kita sempet ini kan yang ngobrol-ngobrol. Karena anaknya empat cowok semua gitu. Belum punya anak cewek. Ya kalau I sih pengennya begitu ya. Karena satu rumah itu isinya laki semua. Gitu kan. Jadi... Ya kalau... Aku juga bilang dari awapun dari sebelum menikah juga. Kalau emang iya, I would like a girl. Gitu. Terus kalau bilang kalau cewek lagi, aduh... Kalau cewek kamu bisa lebih kalem gitu kan. Bisa sadar kali ya. Bisa sadar. Supaya ceweknya nggak kayak kamu ntar ya gering ya. Maksud lo... Maksud-maksud lagi... Ya apa sih lo ngomong apa sih yang... Sebelum kita berlanjut. Saya pengen dong pada nulis love letter tuh. Aduh! Gue itu satu nggak bisa. Kalau Ajun bisa tuh. Sama. Nggak usah panjang panjang. Harapan. Terus perasaan apa sih yang disayang dari pasangan masing-masing. Terus kemudian... Oh, apa yang cinta itu berarti... Apa yang cinta itu berarti bagi saya. Saya, kamu. Dan kemudian... Saya berharap, saya berdoa bahwa dalam masa depan. Gitu. Nggak usah panjang panjang. Diakhiri dengan tanda tangan. Monggo. Oh, kalau gue sih singkat. Nggak usah beralbum-album. Gila lo ya. Nggak usah kalau gue sih simple aja, Je. Simple aja bingung tapi. Terus diem. Nggak faham ya. Pokoknya, Je pokoknya di sini ya. Inti sari. Inti sari. Inti sari-nya. Inti sari-nya. Nih. Ini ke aku loh. Pake tele-tangannya sudah? Oh, pakai tele-tangan ya ampun. Lovely husband. Lovely wife juga. Enggak tuh. Gue tulis Jeanne Praja. Oke, mau dibaca dulu? Oh, pakai nama ya. Dari Mas Ajun-nya ke Mbak Jen atau dari Mbak Jen ke Mas Ajun atau Sweep? Serah. Ya, aku dulu deh. Ya udah. Kids first. Kid first. Ya udah, kids first deh. That's okay darling. Enak aja gitu. Lo udah bapak bapak. Ini suaranya udah di ngebasih-basih. Oke, 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 oke. Dear Javer. Intinya kalau jodoh nggak akan ketuker. Oke. Emang cara dalam gitu kan? Ya gitu deh. Aku terus berusaha buat jadi orang yang baik. Untuk kamu dan keluarga kecil kita. Wih, duh-duh-duh-duh Orang baik ya Oke, siapanya? Aku Oke, ada tulisannya? Orang baik itu dong? Dari Mbak Jin Kalau aku, it's a more, bukan a love letter It's just a more of saying intisarinya Orang atau muka yang terakhir aku mau lihat sebelum aku tidur adalah Ajun Dan yang pertama aku lihat sebegitu aku buka mata adalah Ajun Tantangan beda usia yang jauh ini gimana? Kalau aku ngerasanya, perasaan yang aku dapet ini, itu karunia dari Tuhan aja gitu Jadi walaupun beda agama, beda usia, beda kelamin juga Beda kelamin, itu kan paling penting ya Itu yang paling penting Tapi dari Mas Ajun, tantangan yang paling besar, terbesar nih dengan kondisi beda usia jauh apa? Tantangannya ya Kalau Mbak Jin kan mungkin sudah lebih mature, sudah experience gitu Nah kalau dari Mas Ajun ya? Tantangannya sih ya berusaha ngimbangin dia Kayak emang jadi Ngimbangi dalam hal? Ngimbangi dalam semua hal Pola berpikir Pola berpikir Semuanya mungkin ya Semuanya mungkin semuanya I think just Semuanya, semua kehidupan deh Pernah merasa tersandung gak? Terus abis itu, aduh aduh se banget sih nih gitu Pernah, tapi pasti di support juga terus sama dia Itu biasanya momen-momen apa tuh? Momen pada saat misalnya mungkin Mbak Jennya lagi emotionally gimana Atau justru lagi karena terbiasa independen sendiri jadi making own decision Mungkin juga karena satu, independennya ya Dan umur saya dan ini juga udah bukan yang pertama gitu kan Dan satu, aku juga anak pertama Jadi kalo, aku percaya Ruler itu Ya, exactly Jadi kalo lo sebagai Seorang yang pertama Kamu berpikir Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, blablabla gitu kan Anak pertama juga Anak pertama juga Tapi Bedanya kan kalo cuma satu-satu kan Aku kan kayaknya gak banyak juga Tapi Aku punya banyak Gimana ya, aku sangat influencer banget ya Aku sangat Persuasi Tidak ada yang bisa memperkenalkan aku Aku bisa memperkenalkan orang Gitu Jadi Itu lebih Kelebihannya gue disitu kali ya Jadi kalo misalnya kayak Ajun Ya ya Kesandungnya banyak dalam artian Kalo dia lagi itu As a woman, as a mother, another things Dan ini kan udah gue lewatin sama anak-anak gue Jadi yang At one point I see him as a son Gitu like Oh ini dia lagi susah Dia lagi He stressing gitu kan Terus aku pasti yang Aku pasti yang down gitu kan Yang say, hey Come on You can do it gitu Mau kita lagi ribut-ributnya kayak gimana Gitu Tapi kalo lagi yang Kadang-kadang Kalo Ajun punya satu typical Mungkin at his age juga Yang belum ini Kalo sekali diomongnya Masih gak kena Oh bukan ngeyel Enggak, denger gitu kan Gitu kan Wah sampe Bawa lo lah Sampai bersikah Gitu kan Ntar ya lo liat ya Kalo perjadian terus Kan when it happens Nah tuh Kan You know those kind of thing I mean as a woman Orang Perempuan mau di usianya Mau berapa pun Pasti lebih dewasa Dari laki-laki I believe in that Laki kalo udah 40 40 ke atas Mereka baru Starring For me That's how I see Gue juga udah ngeliat So many guys Jadi yang Mau anak-anak gue Yang juga ada yang udah menikah Pun juga I see like that They still boys is boys Gitu Kalo dengan anak-anak Gimana Mas Ajun Melakukan pendekatan Dengan anak-anaknya Mbak Jen Pasti pertanyaan ini Udah sering diajukan Tapi maksud saya Kalo dari sisi psikologi Sekadang-kadang Kita tuh Apalagi keluarga campur ya Walaupun sekarang Udah jamak banget Terjadi Yang namanya keluarga campur Blended family Tapi still gitu ya Kadang-kadang tuh Penyesuaian itu Bisa complicated Dan tricky banget Apalagi untuk usianya Mas Ajun Menghadapi anak Yang kurang lebih usianya sama Mungkin Aku belajar dari ibunya aja Karena udah tau banget nih Sifat ibunya Jadi kalo anaknya Nggak jauh beda Sifatnya Jadi kemudian Pendekatan-pendekatan yang Serang rutin Dilakukan sama Mas Ajun Kebetulan kan Emang satu rumah juga Ini kan berbagi juga nih Siapa tau Ada yang butuhkan info-info Ini gitu Lebih ke Kecocokan Yang Lagi dia tertarik apa gitu Tiba-tiba aku juga Pas disitu juga lagi tertarik Gitu cocok Misalnya Misalnya yang paling kecil Cocok Belanja Belanja online Gadget Atau segala macem Aku masuk disitu Terus aku ajak olahraga Jalan-jalan sama anjing Sore-sore Sempat nggak ada Merasa penolakan Mas Ajun? Mungkin sama yang nomor tiga kali ya Sama Jethro Yang di Amerika Bukan karena dia di Amerika Jadi kalo yang satu, dua Dan yang paling kecil Itu memang di Jakarta Jadi yang Bukan penolakan tapi Kalo yang dijauhkan Yang Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya Jadi kurang tahu How is Ajun And how is Ajun Making my mother happy Or not? Dia kan nggak lihat Walaupun dia lihat di Instagram Atau whatever Cuman Dia selalu bilang Whatever makes you happy I'm happy Cuman kan lo tahu It's not gonna be easy Tapi kalo buat yang di rumah Yang di Jakarta Yang di satu rumah kan Vilo sama Abesha Itu Beda Orang mau bilang Oh kenapa Vilo nggak ini Oh Vilo nggak ini No actually They're very very close Actually they're very close Tapi kan memang Anak gue juga nggak suka Nggak suka Nggak suka Nggak suka Nggak suka publish Dia pacaran sama Steffi Zamora aja Nggak suka yang 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 di Gitu-gitu nggak suka Gitu Kalo aku Kalo aku Waktu I spoke to that Waktu sebelum Sebelum mau menikah Aku juga kasih tau sama Ajun Jun Gimanapun juga Namanya anak It's better blessing From the family Apalagi From the ibu Gitu ya Kalo lu tanya sama gue I don't care Gitu ya Maksudnya I'll be with you Gua mau dimusuhin sama keluarga lu Maksudnya I don't care It's me Karakter aku yang Aku emang nggak peduli sama orang Gitu Yang Gua suka sama lu Tapi lu mau jalan Ayo gue temenin lu Kita mau dimusuhin satu negara Hayu Gitu Jadi waktu deket pacaran Ibu belum tau ya Mama belum ketemu aja Soalnya kan Tapi sudah denger nih Soalnya kelebihannya Jennifer Ya gampang ngeblend sama orang gitu kan Jadi aku juga bilang Jadi begitu sekali ketemu sama mama Mama yang Aku bilang sama Ajun Kira negatif-negatif mama Atau apapun tentang Jennifer Ya tiba-tiba ilang aja gitu Ya aku cuma bilang gini Don't ever judge me If you don't know me So You need to know me first Ya Kenalan dulu sama aku So then you can judge me How I am Ini ngomong ke ibu? Ya Oh Ya Abis itu pas ketemu Aku bilang sama Gitu ya Don't judge me Kasih kesempatan dulu dong Tumpu Then you can tell me If you don't like me Or you hate me Panggilan tetep mama Waktu pertama sih aku udah panggil mama ya Waktu sebelum menikap Aku udah panggil Iya Mau manggil tante Bingung Gitu kan ya Jadi aku kayak Oke lah I just say Ibu aku juga udah meninggal kan Jadi ya oke I take you as a mom Gitu kan Cuman ya Karena di keluarga aku juga sama Ibu dan ayah aku juga Aku bicara seperti As a friend Gitu ya We are liberate banget Demokrat banget sekarang ngomongnya Jadi makanya Mungkin dari keluarganya Ajun Orang tuanya Ajun juga Feeling relief gitu ya Buat aku Ibu lo kan orang pinter Dosen Jadi aku gak pikir ini Tuker 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 Aku bilang Aku punggilan Ajun Kau bilang Tuker 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 Dari sisi Mbak Jennya yang mungkin sudah sekur Mas Ajun yang lagi mungkin pada usia yang lagi meniti karir Kalo boleh buka-bukaan gitu Nah ini gimana nih ketemu tengahnya nih? Oke kalo mulai dari aku, memang dari awal aku juga udah bilang sama Ajun, oke Kalo kita menikah, satu, lu gak mungkin bisa ngeluarin gue dari rumah ini Ini rumahku, rumah anak-anak gue dan gue masih punya anak disini yang ibaratnya Aku gak bisa meninggalkan anak-anak gue, oke gitu Dan Ajun bukannya gak punya tempat buat aku Dia sudah mempersiapkan rumah dan memang sudah juga ada tanah yang mau dibangun Jadi dia sudah siap, gitu Cuman aku bilang, darling, aku minta maaf gitu Bukannya, gak menghargai Ya bukan menghargai, aku suka melakukan itu kalo anak-anak gue semua udah menikah Ini setelah 5 menit anak-anak nelfon, Mama Memang anak-anak gue dari pacaranku juga tau gitu yang memang gak bisa ditinggal Mau keliatannya anak-anak gue tuh macho semua, tapi emang mereka liat gue gak ada di rumah aja Atau di kamar, gak usah di rumah, walaupun gue di rumah tapi gak di kamar Where are you? Mama di dapur, oke Cuman kita doang Telepon Mama ada durian gak? Pokoknya any yang macho Mama wifi kok rusak ya? Pokoknya everything gitu, jadi memang, I cannot gitu Jadi buat aku, this is where I am, so kalo mau ya you stay here Memang, I'm not asking much gitu, cuman bantuin aja Karena memang ini kan rumah, I'm sorry, it's a blessing It's way out of proportion semuanya, memang it's big, segala macem Memang, untuk orang normal pun yang udah siap pun juga gak akan siap sebenernya kalo sama rumah gue gitu ya Gak sombong tapi that's how it is gitu, dengan biaya yang pengeluaran dan banyak sekali gitu Jadi aku bilang, you don't need to fulfill all this, tapi just apa yang kamu bisa aja Apa yang, berapa yang kamu bisa, kamu kasih langsung sama mereka aja, ke PLNK, ke akhir Udah, selebihnya memang itu udah tanggung jawabnya gue Because this is my kids, this is the house, emang kan gue yang minta, emang gue gak mau keluar gitu, until whenever ya gitu Gitu, jadi aku bilang, dan Ajun mau, sebenernya orang mau bilang, wah Ajun, Ajun mumu lah, that's bullshit, totally Gitu, karena orang itu gak tau banget gitu Setiap ada kerjaan, setiap ada honor ke transfer Gitu, jadi ya, his, he, semuanya kemauannya aku bukan karena gue gak appreciate, I appreciate cuman gue juga punya tanggung jawab anak-anak gue Iya, iya, iya Gitu, dan, dan memang waktu sebelum almarhum meninggal pun juga bilang, this is, gak boleh lah, gak boleh keluar dari rumah ini Gitu kan, jadi, lu jagain dari rumah Iya, iya kan, jadi kalo lu janji sama orang hidup, sama orang meninggal, gue agak beda, it's, you know, I have that things gitu Jadi, sorry, please, you come here, kalo lu mau, ya, I mean, kita kalo weekend boleh ke tempat lu, ya, ke rumah yang lu udah siapin Atau, it doesn't matter, cuman, my daily life, it's here Dan kalo yang kedua, nah, yang tadi kan, komunikasi seksual, finansial, kalo seksual nih Dalam kehidupan marriage kalian nih, bukan-bukan Gap usia, kemudian, gaya yang satu mungkin expert, yang satu lagi belajar, gitu kan Itu, itu mungkin benar, itu mungkin benar Gitu, atau dari susah dari usia, gitu kan Dan karena kan secara usia, ada yang mengatakan bahwa teorinya, Mbak Jen gitu, usia gini, kadang-kadang seksualitas udah menurun Oh siapa bilang, itu hoax Malah dia yang minta mulu Itu bagaimana keep up-nya, atau mencari, karena marriage is about ketemu di tengah, kan tentunya Exactly, benar Nah, gimana kalian ketemu di tengah untuk urusan seksualitas? Ini kan jadi sharing bareng nih Mindset kamu nih, seksuality kamu tinggi banget tuh kayaknya Jadi maksudnya gue harus seluruh rendahin? Oh tidak Yang lainnya boleh gue rendahin, tapi itu tidak, terima kasih Jadi gimana? Jadi selama ini Kamu yang ngomong, kalo gue sih, me is me Kehidupan seksual kalo misalnya ada yang ga terpuaskan, kita langsung dibahas juga Ga ditutupin Saling bisa ngungkapin Misalnya pose, pose Mungkin buat Ajo semuanya itu sesuatu yang baru, sesuatu yang mengejutkan Karena mungkin Belum pernah ketemu sama perempuan yang Gue sangat open-minded Gue sangat open-minded Jika gue ga suka sesuatu, gue bilang Mau itu orang Jadi gue yang ga suka pose ini gue Gue bilang Gila ya gue belum keluar Jangan belaga gila lu Gue belum keluar Gitu kan Mungkin buat Ajo yang biasanya Dia adalah orang Yang dia pikir dia udah dapet yang paling hebat Tapi eh belum Jangan salah Jangan salah Shay Tiba-tiba waktu itu lagi make love gitu kan Aku lagi cukur rambut baru, lagi rambut botak gitu kan Tau-tau dia ketawa-ketawa Kenapa nih? Kaliannya lu kayak bopak gitu Jadi ga jadi Langsung redup gitu ya Langsung disariin Kita ga ada saling nutupin Tapi dari Ajun ke Mbak Jen juga bisa gitu Mas Ajun? Iya It's okay Dulu terbiasa begitu kan Enggak lah Jadi ini baru-baru aja nih Berapa lama Mas Ajun butuh untuk beradaptasi bahwa Ternyata seksualnya dalam pernikahan itu Kita biasa untuk ngomong itu something Oke karena begini Kadang-kadang tuh Dulu terbiasa ga sih lu? Gak, baru sama kamu doang Biasanya kejatuhan pernikahan itu Karena seksualnya mereka ga Pasangan suami itu saling enggan ngomong Maksudnya itu betul Itu betul I believe in that Kalo aku punya satu I believe Untuk jadi istri Itu ada lima Gitu ya Itu mempertahankan satu pernikahan To be the wife Seorang ibu Seorang business partner As a friend As a whore Sebagai pelacur Kalo yang empat ini Gue ga bisa jalanin Paling ga gue harus Megang suami gue pulang Jadi pelacur Seru tuh pas kamu acting jadi pelacur tuh Jadi yang I'm sorry Tapi ini buat aku This is how I do my marriage Gitu Tapi that's true Jadi buat gue seorang perempuan adalah Ada yang menikah tapi belum bisa punya anak Oke Then you can be just the wife And the business partner Or a partner Can you make up with this? Gitu kan Yang paling penting kan It all comes back to sex Karena sex is It's everything It's basic natural Exactly Of human Betul That's what I believe Maka yang biasanya kadang-kadang Karena anti-cancers loh Nek Oh iya Anti-stress loh itu Kulit-kulit kenceng semua Gitu kan Nah frekuensinya Dalam kondisi Kalian kan juga pasangan suami istri baru nih Masih honeymooners Tergantung adjun dengan Apa Aktifitas Aktifitasnya dia ya Maksudnya kalo aku kan Memang I'm not doing anything Gitu kan I'm not doing anything Kalo dia Ada shooting Ya aku juga bisa ngertiin lah gitu kan Kalo udah capek juga Gitu Jadi yang Tapi in a week for sure Itu pasti Itu pasti Jadi more or less in a week In a week Once a week itu udah pasti Tapi goes to 2-3 kali Itu All depends in the one Tapi kalo dia gak doing anything Ya kita bisa go for 3 times Gitu aja Kalo lagi honeymoon bisa sehari bisa Bisa main time In one day In one day gitu kan In one day gitu Three or four times itu in one day In one day Like not in the one week gitu Tapi Seneng banget deh ngeliat gesture kalian tuh Gimana kalian saling dekat satu sama lain Walaupun tentu terlihat gitu ya Dari The one who makes the leads Adalah Mbak Jen Gitu kan Tapi kan ini Bisa dipahami Kontrol kalo dia aneh-aneh aja Iya iya Tapi keliatan loh Kalo ngeliat ya Dari cara nulisnya juga segala macem Since I'm also psychologist gitu kan Grafology gitu kan Membaca Karena Nih ya contohnya misalnya Mbak Jen gitu ya Kan saya kan ngasihnya begini nih Gitu Kalo Mas Ajun mah nulisnya begini nih Tetep begini Nah kalo Mbak Jen tuh dibalik Nah Ini tipikal orang-orang yang gak ada Gue punya cara sendiri Terus ke gue gitu Nah itu biasanya kalo teks gambar apa segala macem Psikolog tuh Ketika kertas udah bener dikasih gini Tapi dibalik sama orangnya Gitu ya Memang udah kontrol aja Gitu ya Gitu ya Gitu ya Lo gak usah muter-muter lagi kan Gitu kan Gimana bikin ya gitu loh Nah terus kalo dari tulisannya gitu kan Ini memang tipikal orang yang Nah biasanya gini Kalo tulisan itu dibagi tiga gitu kan Kalo dibagi tiga gitu Ini ada orang yang nulisnya pas setengah itu adalah orang-orang hidup di masa sekarang Kalo agak mepet kesini Kayak Ajun nih Mas Ajun nih agak kesana Itu tuh biasanya mereka yang Banyak terpikir masa lalu Harusnya dulu begini Harusnya dulu mungkin Nah kalo misalnya mereka agak kesini tuh Masa depan banget gitu Nah kalo Keliatan kan bedanya Kalo mas Ajun tuh Metad sini As if Ada sesuatu nih bulan selalu nih Yang masih suka diinget Entah masa kecil mungkin Gitu ada pelu-pelu Kan masih kecil ya Ne ya Nah kalo Mbak Jennya tuh memang udah agak miring kesana tuh Jadi everything udah Zers gitu Udah kesana Gue jelas gue mau nya apa Gitu Nah ini sebenernya Mama suka Mama bayar Gimana sebenernya sih Kalian mencoba untuk saling Apalagi kalo kita berbicara couple ya Marriage Gimana saling ketemu Karena kan yang namanya pernikahan Tentu adalah Dua Karakter yang berbeda Dua kepribadian yang berbeda Apalagi Mbak Jen juga punya anak gitu kan Jadi gimana caranya bisa ketemu di tengah aja sih Dengan karakter yang berbeda-beda seperti ini Ini tulisan kan gede-gede As if pengen make a point Gila Gitu kan Nah kemudian Mbak Apa namanya Mas Ajun Gitu kan ya Yang agak masih kesini Gitu kan Mungkin lebih kepada yang Mencari identitas ya Ne Ini masih lah Ada proses-proses yang seperti itu Eh Kalo boleh Kena dateng nih as a couple gitu ya Saya juga hipnoterapis Kita terapi bentar gitu ya Oke sure Sama-sama mengokokkan bonding tersebut Memasukkan afirmasi positif Gak apa-apa ya Boleh dong Silahkan yuk Apa nih? Dulu pada posisi yang paling nyaman Kayak pose foto tadi tuh Oh gitu Yang Oh salah ya Ini belum malam Jumat Oh gitu Kayak tadi yang foto tadi Gimana tadi kan agak rapet Kayak tadi yang tadi foto sini dong Say Aduh Oke kalo sudah Duduk pada posisi yang nyaman Lalu menutup kedua kelopak mata Berdua Sambil berpegangan tangan Dalam kasih sayang dan cinta Arahkan seluruh perhatian pada kedua lubang hidung Tarik nafas Buang nafas Breathe Rasakan tangan pasangan Di telapak tangan diri Rasakan janji yang telah dibangun Telah dibuat di awal hubungan ini Rasakan setiap nafas yang berbagi Seakan-akan diantara kalian itu Ada hubungan tanpa batas Kayak angka 8 tak putus Jadi mungkin ketika Mbak Jennya bernafas Menghirup nafas ke dalam Mas Ajunnya lagi menghembus keluar Begitu pula sebaliknya Ketika Mas Ajun hirup nafas Mbak Jen yang lagi hembus keluar Kalian bernafas bersama dalam irama Penuh cinta Penuh kasih Breathe Mulai dari saat ini dan seterusnya Apapun tantangan dalam pernikahan kalian Rasakan dalam hati kecil Baik dari sisi Mbak Jen maupun Mas Ajun Sama-sama berkomitmen Untuk mencari jalan tengah Mengkomunikasikannya sebaik mungkin Dan dalam badai Paling badai sekalipun Kembali pada komitmen awal Rasakan kedua kelopak mata yang menutup Dan rasakan cinta kasih berdua Yang dibagi Tanpa batas Bayangkan Bayangkan juga visualisasi Mungkin anak-anak yang telah ada Dalam hidup Mbak Jen dan Mbak Jun saat ini Visualisasi juga mungkin Jika Tuhan mengizinkan Akan ada anak yang lain Hadir dari buah cinta kalian Visualisasi Seperti Kayak bikin target Dalam Alam bawah sadar Mbak Jen dan Mas Jun Kira-kira Kalau membayangkan In years ahead Entah berapa tahun ke depan Kalian membayangkan Memvisualisasikan Keluarga kalian Seperti apa Bahagia dengan Anak-anak Ada yang sudah ada sekarang Maupun kelak Insya Allah Atas izinnya Akan ada juga Bayangkan hubungan kalian berdua Ini kayak jadi target Kedepannya Perlahan-lahan kembali Membuka mata Penang Penuh cinta Kasih Dan sayang Kapanpun siap Mbak Jen dan Mas Jun bisa buka Mbak Jen dan Mas Jun bisa buka Wih gila Ryan Gosling Ganteng ya Bradfit Ryan Gosling Wow Wow kamu nangis Terharu Wow Jennifer Aniston ya Waduh You is where Iya You is where darling Terima kasih banyak ya Sama-sama Mbakku Sudah berbagi pada hari ini Sama-sama Bisa banget pelajaran-pelajarannya Gimana kehidupan keluarga campur Gimana mengatasi gap usia Beda agama Oh pokoknya banyak banget hari ini Sekali lagi terima kasih Saya berdoa untuk keluarga Mas Ajun dan Mbak Jen Semoga anak perempuan juga yang diharapkan itu Atau rezeki apapun Betul Jika memang anak gitu kan Terkabul gitu kan Semakin bahagia dan penuh berkah Insya Allah lebih baik kedepannya Amin Terima kasih Amin 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 Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Terima kasih